Nah, kalau kita masih bicara mengenai Asian Games, Taman Apung ini rencananya akan dibuka jelang Asian Games 18 Agustus mendatang. Dan saat ini, Taman Apung ini masih ditutupi oleh banyak seng, jadi banyak warga yang penasaran datang untuk ngintip. Aduh, ngintip hobi ya. Nah, bagaimana penampilan Taman Apungnya kini? Sudah ada Esther Kramer di sana. Selamat pagi Esther. Bagaimana penampakan Taman Apung di Kota Tua? Hai, Shana Tawes dan Carol. Iya nih, penampakan Taman Apung di belakang saya ini sudah kelihatan kan cantik banget. Dominasi warnanya adalah putih dan juga sedikit keabu-abuan gitu ya. Dan ini letaknya ada di kawasan Kali Besar, tempatnya di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat. Dan memang sedang dalam proses revitalisasi. Kalau bisa dilihat juga di sekitar kawasan saya berada ini, memang masih terpasang seng pembatas. Juga masih ada tali pembatas. Ini sebagai tanda bahwa proyek pengerjaan masih terus berlangsung di kawasan ini. Dan selain adanya Taman Apung yang cantik ini ya, dilengkapi juga dengan jembatan kayu. Ada jembatan besinya juga yang menghubungkan ke jembatan kayu. Kemudian juga di sini dilengkapi dengan tanaman hias. Terus juga kalau tadi saya sempat berjalan-jalan di kawasan ini ya, ini rasanya menyenangkan banget karena di sisi kiri dan kanannya ini adalah gedung tua. Jadi berasa banget feelnya ada di kota tua nih. Sepertinya pagi hari ini saya lakukan ya. Kemudian juga kawasan ini kondisinya ini bersih dari sampah. Dan pada pagi hari ini tidak ada aktivitas yang berlangsung ya. Tidak adanya alat berat. Kemudian juga tidak ada pekerja yang melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Tapi ngomongin tentang kawasan kota tua nih. Sebenarnya peran kota tua ini sudah mulai bergeser. Kalau dulunya ya kawasan itu terkenal sebagai pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan juga sebagai pelabur internasional. Tapi sekarang kota tua tidak lagi memiliki ketiga peran tersebut. Apalagi nih kalau banyaknya pengunjung yang suka datang ke kawasan kota tua. Mungkin ada di antara anda yang datang. Tapi hanya untuk sekedar foto-foto aja. Wah itu sayang banget. Karena sebenarnya kota tua ini lebih dari sekedar tempat untuk foto-foto. Apalagi nanti kalau udah ada taman apung ini sudah bisa dibuka untuk masyarakat umum. Hayo yang suka foto-foto kawasan kota tua coba untuk lebih dari sekedar tempat untuk foto-foto. Jadi bisa memaknai peran dari kota tua yang sebagai bagian dari sejarah ibu kota Jakarta. Dan juga nih kalau yang penasaran gimana nantinya taman apung ini ada di kamera anda gitu ya. Nanti bisa untuk melihatnya pada dirampungkan yaitu pada Agustus 2018 mendatang. Dan rencananya juga pada pagi hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiagono ini akan meninjau langsung proyek dari kali besar ini. Tapi meninjau proyeknya ini dengan bersepeda. Ini kan aktivitas di luar ruangan ya. Mungkin ada juga yang mau bersepeda seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bisa nih untuk tahu informasi seputar cuaca di sepanjang hari ini. Dan saya sudah punya informasinya untuk kota-kota di sekitar Jakarta. Kita mulai dari kota yang pertama ya. Yaitu adalah kota Bogor. Siang hari nanti di kota Bogor ini akan berawan dengan suhu mencapai 31 derajat Celcius. Gimana dengan malam harinya juga akan berawan ternyata ya. Dengan suhu mencapai 27 derajat Celcius. Kita ke kota yang kedua ya. Dari Bogor kita menuju ke Depok. Kalau Depok di siang hari nanti juga akan berawan nih dengan suhu mencapai 31 derajat Celcius. Dan malam harinya juga di kota Depok ini akan berawan dengan suhu mencapai 27 derajat Celcius. Nah gimana kalau dari Bogor, Depok kita lanjut ke Tanggerang. Kalau Tanggerang siang hari dan malam hari juga ternyata akan berawan. Kalau Bekasi gimana nih? Nah kita kalau ke Bekasi di siang hari dan malam hari juga sama seperti kota-kota sebelumnya yaitu akan berawan. Karena hari ini dominasi dari kondisi cuaca di sekitar kota Jakarta ini akan berawan. Ada baiknya memang untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Atau nanti bahkan siangnya bisa di luar kantor ya untuk sekedar refreshing juga di hari Jumat ini. Gimana nih Shana, Carol dan juga Omes mungkin akan beraktivitas juga di luar ruangan ke hari ini?